Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika menghirup udara dengan membeli dengan oksigen Maka kita dengan gratis inilah yang harus kita syukur Pemirsa TVMU yang dirahmati Allah Kedatangan bulan Ramadan di setiap tahunnya Tak henti menjadi penghibur hati orang mu'min Bagaimana tidak beribu keutamaan ditawarkan di bulan suci ini Pahala ditawarkan di bulan suci ini Pahala di ublan, amunan Allah Bertebaran di setiap ruangan dan waktu Di antaranya salah satu yang ingin saya sampaikan adalah syakat Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 43 Dirikanlah sholat dan tunaikan zakat Dan rukuklah kepada orang-orang yang rukuk Dari ayat ini bisa kita ambil bahwa kita sebagai kaum muslimin Berkewajiban untuk menunaikan zakat Di penghujung bulan Ramadan memasuki bulan sawal Umat Islam dianjurkan untuk menunaikan rukun Islam berupa zakat Hal yang paling inti dari zakat adalah penyucian diri Dimana harta yang kita miliki perlu dibagikan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan Disinilah Islam mendorong hidup secara bersama yang kaya berbagi harta bendanya Islam tidak mengajarkan kesombongan Dengan menumpuk harta Akan tetapi Islam mengajarkan untuk berbagi dengan mengeluarkan zakat, infak, sodaka Bahkan Rasulullah menyampaikan pesan Kuasa bulan Ramadan itu digantungkan antara langit dan bumi Dan tidak akan diangkat atau diterima pahalanya Kecuali dengan mengeluarkan zakat fitrah Hadis ini memberikan penegasan bahwa Betapa pentingnya kita berzakat yang terkecil yaitu zakat fitrah Dengan mengeluarkan beras 2,5 kg Kalau uang ya mungkin 30 ribu Sebab zakat fitrah itulah yang menyambungkan pahala Ramadan kita Dan patut dicatat bahwa sodaka Menjadi salah satu tema khutbah Rasulullah SAW Dalam khutbah itul fitrinya Oleh sebab itu pada kesempatan yang mulia ini Kita bersama-sama berusaha Untuk menjadi orang yang rajin menermakan harta dan benda yang kita miliki Dengan usaha menjadi dirmawan Maka secara otomatis kita mengharap sebagai orang yang kaya Dan selalu ingat Allah dengan mendekat pada orang miskin Rasulullah SAW bersabda Ijtihadu yaumal fitri fi sodakotin wa i'malul khaira wal baramina solati wa zakat Bersungguh-sungguhlah kamu sekalian pada hari Berbuka idul fitri Dalam bersodakotin Dan melakukan amal-amal kebaikan dan kebaikan Merupakan solat dan zakat Pemirsa TV-mu di seluruh tanah air Demikian ceramah singkat dari kami Kurang lebihnya mohon maaf Semoga bermanfaat Khususnya buat saya pribadi Dan umumnya kepada pemirsa yang ada di seluruh dunia Yang biasa kami sampaikan atas perhatian Mohon maaf jika ada kesalahan Akhir kalam Nasru minallah wafat kongkori Babasiril mu'minin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih